Musik Komunitas rendam air laut atau koral yang berada di Gunung Kunyit Kecamatan Bumiwara, Sebandar Lampung secara sukarela membangun tiga anak tangga untuk memudahkan para lansia menikmati sensasi berendam air laut. Komunitas rendam air laut atau koral yang berada di Gunung Kunyit Kecamatan Bumiwara, Sebandar Lampung kini secara sukarela membangun tiga anak tangga untuk mempermudah para lansia bisa menikmati sensasi berendam air laut. Hal ini dilakukan komunitas koral karena akses menuju laut terjal dan banyak pebatuan licin yang curam. Acung, salah satu warga mengatakan dana pembangunan anak tangga dikumpulkan dari para anggota koral secara sukarela. Uang yang terkumpul lalu digunakan untuk membeli bahan material dana untuk membayar upah tukang. Berendam di air laut memang mulai menjadi tren bagi lansia kota Bandar Lampung. Hal itu dikarenakan berendam air laut dipercaya bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Kayu ini alhamdulillah dapat sumbangan dari Bangali, 20 batang kayu gelam. Sengaja datang dari menggalak sana, kayu gelam ini. Ya kegunanya kita buat tangga. Buat tangga turun, ya kasihan sama ibu-ibu yang turun, yang penyakit yang susah yang turunnya dipakai tangga. Ini kegunaannya. Ya dananya ya makan rokok sama upah ini ya dikasih-kasih kawan aja seikhlasnya aja sumbangan aja berapa maunya. Nah suadai, gak ada paksaan berapa dia mau nyumbang aja ya. Kegunaannya itu, untuk biar enak turun. Risma, salah satu pengunjung yang rutin merendam di pantai kunyit ini mengaku sangat terbantu dengan dibangunnya anak tangga ini. Menurutnya dengan adanya anak tangga ini dapat mengurangi resiko terpeleset ketika hendak menuju lokasi berendam air laut. Untuk mempermudah kita turun ke laut, jadi bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang sudah menyakitan, susah jalan. Inilah mungkin untuk mempermudah mereka turun ke laut, untuk mengurangi tingkat bahaya. Kalau kita turun langsung, kalau dari apa namanya ini kita bisa bahaya, karena bisa mandi di kunyit, mudah-mudahan bisa sehat semua.